What's up basketball fans, welcome back to Time Out! So much fun, driving from Surabaya to Jakarta, and of course the road trip was so much fun, and gue mau say thank you so much kepada Pasifik Sesa Surabaya yang kemarin sudah ngajakin gue main basket bareng, and of course I would like to say thank you juga kepada DBL Indonesia, that was the reason why I was in Surabaya, thank you DBL Indonesia sudah hosting gue kemarin ini, dan nanti timeout geng ditunggu ya video kolaborasinya antara DBL Indonesia dengan Rocky Padila, mungkin 2-3 hari ke depan ini akan di upload ke YouTube channel gue, so stay tune everybody, and of course once again thank you so much Surabaya, Wah gila gue makin betas di Surabaya, enak banget asli, semoga bulan depan bisa balik lagi ke Surabaya, amin Oke timeout geng, hari ini tidak banyak berita NBA, jadi gue juga mau bilang nih, timeout geng thank you so much yang sudah selalu setia menonton timeout, and of course sudah menyediakan waktu hari ini walaupun tidak banyak berita NBA dan juga berita lokal, so shout out to all the timeout geng, dan hari ini gak banyak berita trade, karena memang mungkin NBA masih sibuk nih, ngurusin kapan jadwal akan mulai nih, Desember atau Januari Jadi hari ini ada beberapa berita tentang calon rookie NBA aja nih, gue akan share kepada kalian semua, yang pertama adalah James Wiseman dikabarkan tidak mau di draft oleh Minnesota Timberwolf, alasannya karena adalah franchise playernya Timberwolf adalah seorang big man yaitu Carl Anthony Towns, ini gue rasa sih memang James Wiseman itu ingin membuat impact langsung di NBA, dia pengen mendapatkan menit untuk bisa berkontribusi langsung, dan mungkin pikiran dia adalah, kalau dia ke Minnesota Timberwolf mungkin agak sulit untuk melakukan hal itu, karena memang Carl Antonitas pasti akan bermain cukup lama setiap gamenya, oke, jadi James Wiseman ini dikabarkan dia menolak untuk melakukan interview dan juga pre-draft workout untuk Minnesota Timberwolf, sehingga nih kayaknya membuka jalan nih, untuk Warriors, Chicago Bulls, ataupun Charlotte Hornets, bila ingin mendapatkan salah satu big man terbaik, yang ada di draft class kali ini, walaupun memang dia cuma bermain 3 kali untuk Memphis, tapi menurut gue, James Wiseman tetep lah upside-nya ini tinggi sekali dengan atletismnya dia dan juga panjang badannya dia, menurut gue dia akan menjadi salah satu big man yang menyeramkan nantinya di NBA kalau dia tidak flop ya, jadi itu untuk James Wiseman, nah, karena kita akan ngomongin sebenarnya salah satu calon number one pick yaitu Lamello Ball, Lamello Ball ini dikabarkan katanya struggling dengan interview-nya dia bersama tim-tim NBA, sehingga ini menyebabkan draft stock-nya dia turun dan bisa aja dia fall out of the top 5 pick nantinya saat NBA draft, jujur gue kaget saat baca berita ini, karena menurut gue Lamello Ball itu udah dari 16 tahun bermain profesional di Lithuania, dan juga bermain di Australia tahun lalu itu sebagai rookie of the year bersama Ilawara Hawks, jadi gue mikir dia udah prepared banget, apalagi ditambah dia punya kakak seorang Lonzo Ball yang sudah pernah melalui proses ini bersama Los Angeles Lakers, jadi gue kira dia akan nanya tips-tipsnya, mungkin sarannya dari Lonzo Ball tentang proses ini, tapi ternyata doi gak nanya, sehingga katanya memang dia struggling banget, gue penasaran kira-kira apa yang dia struggling di interview-nya, but dengan struggling-nya Lamello dan juga katanya bisa aja fall out of the top 5 pick, papanya langsung berkoar, Lafar Ball, udah lama gak denger Lafar Ball berkomentar, langsung dia berkomentar katanya dia mengharapkan bahwa Lamello Ball akan mendapatkan pelatih yang bagus, gak seperti Lonzo Ball saat di Lakers, dan dia menyindir seorang Luke Walton, oke, Lafar Ball, dia berharap Lamello itu akan didraft di posisi 7 atau 8, nah 7 itu ada Detroit Pistons yang dilatih oleh Dwayne Casey, sedangkan ada nomor 8 ada New York Knicks yang dilatih oleh Tom T. Waduh, ini adalah dua pelatih yang menurut gue defensive minded banget, dan juga memang disiplinnya tinggi, jadi menurut gue ini bagus banget nih kalau memang Lamello jatuh ke nomor 7 atau ke nomor 8, ini untuk membentuk karakternya Lamello di tahun pertamanya saat bermain di NBA, I think those two gonna help Lamello Ball untuk karir basketnya, dan gue masih berharap Lamello ke New York Knicks sih nantinya, karena gue tuh tetep percaya bahwa Lamello itu memiliki aura superstar, dan akan lebih jago daripada Lonzo Ball, wah itu harapan gue dan gue percaya, semoga kepercayaan gue tidak salah, tapi yang pasti Lamello itu menurut gue auranya tinggi sekali untuk menjadi seorang superstar, dan dia kalau main di big market di New York tuh kayaknya bisa ngangkat ya, Pamore New York Knicks, kita tahu RJ Barrett kayaknya masih kurang galak ya untuk ngangkat Pamore Knicks, jadi kalau mungkin diduetin Lamello sama RJ Barrett kayaknya bisa jago tuh nantinya New York Knicks sih, tapi kita tunggu aja, kalau kalian maunya Lamello di draft sama siapa, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah, oke, sekarang kita masuk ke draft profile, ini salah satu draft yang udah di request juga oleh beberapa subscribers gue, dan dia katanya udah diincar sama Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, dan juga 76ers, wah gila yang ngincar dia semuanya contender semua nih di NBA, berarti memang potensinya sangat bagus sekali pemain ini, ya dia adalah Tyrell Terry dari Stanford, dia seorang point guard tingginya sekitar 6 foot 2, averagenya season lalu sekitar 14,6 point per game, dan juga 4,5 rebound per game, dan Tyrell Terry ini pertama kali gue hari ini, pertama banget gue hari ini ngeliat highlightsnya, dan gue langsung teringat dia sama Trey yang gak tau kenapa, tapi yang pasti memang yang paling menonjol dari gamenya dia adalah 3 point shotnya, dia wah gila dia 3 pointnya sih enak banget, apalagi kalau off the dribble, itu dia biasanya rhythmnya bagus banget, and of course anak ini memang punya confidence level yang sangat tinggi sekali, dan rangenya cukup jauh, jadi ini nanti kalau di NBA 3 point shot, dia gak ada masalah sama sekali lah, dan juga yang pasti di Stanford itu dia averages sekitar 40,8% dari 3 point shot, though that's pretty high inurut gue untuk di college level, and of course sebagai point guard, he has solid handle, and of course crafty banget mainnya, walaupun badannya gak gede, tapi menurut gue dia tuh bisa nge-drive lincah-lincah gitu, and he can get to where he wants menurut gue, and of course sebagai point guard selain shootnya bagus, passingnya harus oke juga, nah kalau dia passingnya tuh punya potensi, masih bisa lebih bagus, nanti bisa ke-develop di NBA menurut gue, tapi yang pasti dia punya feeling cukup oke lah untuk passing-passing ke temennya, dan dia itu memiliki high basketball IQ, gue liat dari cara mainnya dia, dan salah satu GM NBA pun udah bilang, bahwa dia bisa, katanya udah memecahkan, katanya udah memecahkan, gue gak tau gimana cara memecahkannya, tapi pasti katanya udah memecahkan rekor IQ basket katanya, jadi ini adalah satu pujian yang luar biasa banget dari seorang GM NBA, walaupun memang ada banyak kelebihannya, jelas ada kelemahan nih tetap, dia badannya hanya 160 pounds, so I don't think that can do it in the NBA, dia harus build muscles, dan juga harus gedein lagi badannya, mungkin di 180 pounds, I think that's gonna be pas banget buat dia, dia tidak terlalu explosive juga, untuk bermainnya, dan defense-nya pun masih questionable, untuk di level NBA nantinya, tapi jelas, I still like his potential, kayaknya seru banget nonton dia sih nanti kayak di NBA, untuk nembak-nembak dari jauh, kita tau tadi seperti gue bilang, dia kayak mirip banget sama Trae Young, tapi bisa juga dimiripkan sama Seth Curry, so, kalau gue sih liat, kayaknya yang paling mungkin, kayaknya udah diambil di mid first round, ataupun di 20-an, jadi mungkin Milwaukee Bucks bisa dapet 2-an, di posisi nomor 24 menurut gue, kecuali kalau tiba-tiba ada tim yang memang butuh point guard, kayak Sacramento Kings atau Sixers di atas, mungkin bisa ngambil, tapi we will see, tapi kalau gue feelingnya sih, dia ke Milwaukee Bucks di posisi ke-24, oke, itu untuk para draft di NBA, hari ini ada berita lokal, satu baru aja masuk nih di story-nya, Reza Arfa, pemain BPJ, ini tadi gue liat, gue gak akan show videonya disini, tapi kalau kalian mau liat, bisa ke Instagramnya Reza Arfa aja, dia tadi ngepost bahwa kayaknya Mas Febri Kepling, ini Mas Febri Rahma Utomo, baru aja masuk ke BPJ di match-nya, jadi tadi ada kasurnya, terus ada kecoaknya yang bawahnya ngakak banget, tapi yang pasti, ini berarti udah hampir plastik ya, 99% confirm bahwa Mas Febri ini, akan bermain untuk BPJ, of course seperti gue bilang waktu itu di videonya, bahwa Mas Febri ini akan, apa ya, memberikan veteran leadership, untuk tim mudanya BPJ ini, dan kita tau juga BPJ sangat serius sekali, mempersiapkan timnya mereka untuk musim mendatang, gue gak akan kaget kalau mereka bisa mendapatkan, mungkin 1-2 pemain lagi ke depannya, untuk memperkuat timnya mereka, so that is a good start, dan kita masih nungguin pelatih barunya BPJ, kapan mendaratnya tuh, dan dia udah berkali-kali, DM saya ya, untuk datang ke Jogja nanti, oke, sekarang kita pindah ke latihan netim nasional Indonesia, udah lamanya gue gak update, latihan netim nasional Indonesia, semakin bagus nih shooter-shooternya, gue liat ya, Arki Wisnu aja hari ini, nembaknya udah kayak Tyler Hero nih, 3 pointnya masuk mulu, tiba-tiba jadi shooter Arki, dan ini bagus banget menurut gue, dengan adanya Pras juga, Abraham, semoga aja, ini terus on fire, sampai dia kayak udah menemukan ritme-ritmenya, sampai nanti window kedua, window kedua kita tau, akhir bulan, Indonesia akan menghadapi Thailand, dan juga South Korea, dan, yang paling gue harapkan ikut di window kedua, adalah Agassi Gontara, kalau gue liat Agassi itu, memang 3 pointnya bagus, dan juga dia itu kayak, tenang banget bermain bersama tim nasional Indonesia, memang levelnya dulu kan kita tau, dia udah bermain high school, di Walnut High School, and of course juara bersama setapak Jakarta, and udah at least, mungkin berapa ya, 6 bulan kali dia main di Spanyol, jadi udah menerima pengalaman juga cukup banyak, jadi, gue harap-harap banget, Agassi Gontara bisa masuk ke tim nasional Indonesia, bermain di window kedua, karena menurut gue, dia akan ngebantu banget sih, untuk tim nasional Indonesia, so, seperti biasa, terima kasih kepada Raul, yang sudah menyiapkan kita, dengan video-video highlightsnya, hari ini juga Jowaro tadi ngedang, dan juga ada Leicester Prosper, yang menurut gue juga semakin, dia kayaknya semakin enjoy, bermain bersama tim nasional Indonesia, kita tinggal menunggu aja, itu juga kayak, ini, kayak jadwal NBA nunggunya, kayak 6 November juga tuh, dua-duanya akan dapet passport, jadi semoga aja, dua-duanya nanti bisa membela tim nasional Indonesia, so, sampai panjang lembar lagi, semoga kalian bisa menikmati, klip latihan ini dari Raul, thank you so much Raul, so enjoy the clips guys, oh my god, RK again, oh, 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 oh my god, you can't guard this guy, you can't guard this guy, oh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!